Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gue Kali ini gue ingin memberikan update sedikit ya Ini gue dapet dari ESPN Dari Rob Dawson Kalau Manchester United Akan berusaha Untuk mengambil Atau memanfaatkan ya Bagaimana ada perpanjangan Waktu transfer di Turki Dan juga Saudi Arabia Terkait dengan Eric Bayi dan juga Donny van de Beek Jadi informasinya seperti itu Ditambah lagi adalah Kalau Andre Onana Ini telah keluar dari Pensiunnya untuk bergabung dengan Tim nasional Cameroon Dan ini akan dimulai Ketika Cameroon menghadapi Burundi Dari tiga informasi tersebut Gue ingin ngobrolin nih Maka jelas situasinya Bagi Donny van de Beek dan juga Eric Bayi Terutama bagi Ya bagi keduanya lah Eric Bayi dan juga Donny van de Beek Mereka akan keluar dari Manchester United Sempat ada spekulasi Kalau Eric Bayi sih oke ya Memang sudah Musim lalu pun juga tidak ada di squad ya kan Dan Donny van de Beek pun juga demikian Dimana Di preseason Sempat dipakai Ya kan Dimainkan Tapi Tidak masuk squad Di pertandingan-pertandingan awal Manchester United Karena Eric Ten Hag pun menyebutkan Pemain ini sudah tidak 100% lagi Ada di Ada di klub ya Konsentrasinya Dimana dia ingin mengejar Menit bermain yang tinggi Yang lebih banyak lagi Mungkin yang ingin dikejar adalah Kesempatan untuk bermain di Tim nasional Belanda Bagaimana gue melihat ini Salah satu bentuk konsistensi Dari sang manager Dimana Ya dia tidak Tidak mau dan dia tidak butuh Dan dia juga sudah ada Pemain lain Dan menurut gue Ini merupakan kebaikan ya Atau hal yang positif Bagi keduanya Dimana Dari sisi pelatih Manager Tidak ada konsep ya Tidak ada Sistem Dengan sang pemain Walaupun pernah bekerja Bekerja sama sebelumnya Tapi dari sang pemain pun Juga demikian Ada hal yang ingin dikejar Dan nampaknya dia juga realistis Di klub ini Di Manchester United Nampaknya akan sulit Untuk diraih Sehingga Akan Apa ya Akan keluar dari klub Pertanyaannya adalah Ini kan masih usaha Ke Saudi Arabia Maupun di Turki Ada jeda Memang betul Masih ada Batasan ya Periode Cuman yang gue pikirkan adalah Kalau seandainya Sampai dengan batas tersebut Ternyata tidak keluar nih Ya Tidak out Apa yang akan terjadi Apakah tetap akan di klub Tapi tidak pernah dimainkan Atau seperti apa Ini sangat menarik Dimana gue juga baca Sebuah informasi ya Gue gak tau ini bener atau gak Lornyong Klub dari Perancis Ligue 1 Ini sempat mendekati Donny van de Beek Tapi Kubu dari sang pemainnya Tidak menanggapi Nampaknya ada tim lain Yang dikejar oleh Kubu Donny van de Beek Namun Setelah Sampai dengan Hampir bursa itu ditutup Tidak ada Deal atau kesepakatan Maka Kubu dari Donny van de Beek Ini balik Ngontak Lornyong Dan ternyata Pihak dari Lornyong ini Gak mau Karena mungkin mereka juga kesal Dan ini membuat situasi sekarang ini Stuck ya Dengan sang pemain Dimana Ya Jelas Pihak dari klub Dalam hal ini Manager Eric Tenha Gak mau Pemain ini Gak butuh Tapi sang pemain pun juga Sadar Dia harus mendapatkan Menit bermain yang tinggi Dia ingin keluar Tapi Solusinya nih Belum didapatkan Ini sangat menarik Juga Gue melihat bagaimana Lini tengah Dari Manchester United Juga sudah sangat penuh Sesak ya Kualitas-kualitas pun juga Banyak disana Dan gue melihat nih Salah satu Upaya Eric Tenha Ingin meningkatkan lagi Performa Dari Manchester United Khususnya di lapangan tengah Dimana Ya Mendatangkan Sofyan Amrabat Mason Mount Proses pun juga Masih dimulai Ini juga sekaligus Apa ya Apa yang terjadi Dengan Mason Mount Contohnya ya Ya Tidak bisa langsung tune in Mungkin ini akan juga Terjadi dengan seorang Sofyan Amrabat Ada ekspektasi Sekali lagi Yang harus diatur Karena Sofyan Amrabat Akan bermain dengan Sistem yang berbeda Dengan negara yang berbeda Dengan banyak hal yang Berbeda Sehingga dia juga butuh Waktu adaptasi Menurut gue Kalau seandikan dia bisa Melakukan secara cepat Bagus Selanjutnya adalah Konsisten Kalau dia seandikan Belum bisa tampil Sesuai dengan ekspektasi Tetap harus bersabar dulu Proses ini masih terus Akan berlangsung Karena Mungkin ya Menurut gue Banyak juga fans Manchester United Ataupun juga Sobat Football United Yang langsung berharap Akan ada impact yang 180 raja Kalau seandikan itu terjadi Bagus Tapi kalau tidak Menurut gue ya Kita juga harus atur Paling tidak ini Buat gue sendiri ya Karena ya Banyak hal baru Untuk sang pemain Walaupun pengalamannya dia Di sepak bola internasional Juga sangat tinggi Jam terbangnya juga Sangat banyak Lalu Situasi juga Kalau Eric Bayi Menurut gue Tidak perlu terlalu dibahas ya Jelas Mendatangkan Johnny Evans ini Karena Eric Ten Hag Tidak ada Skema Untuk sang pemain Ya Gue juga masih menantikan Mudah-mudahan Dapat solusinya Untuk dua pemain ini Dan terakhir Yang ingin gue bahas Ada terkait dengan Andre Onana Yang sudah balik Ke tim nasional Kamerun Artinya dia akan absen ya Di Afcon Cup Alta Bayindir Sudah ada di Manchester United Ekspektasi Sekali lagi juga harus diatur Alta Bayindir Baru pertama kali Keluar dari Turki Ke klub besar Pressingnya pun juga akan Sangat besar Banyak keeper-keeper Dengan nama besar Sebelumnya Bertumbangan di Manchester United Semoga Alta Bayindir bisa Integrasi secara cepat Adaptasi secara cepat Terkait dengan Andre Onana Menurut gue menarik juga Untuk dibahas sedikit Secara ringan amatirannya Bagaimana Dia sudah kebobolan Berapa gol nih Ketika Tottenham Hotspur 2 Lalu ketika menghadapi Arsenal 3 Banyak yang memberikan komentar miring Terkait dengan Andre Onana Karena kebobolan banyak Tapi kalau gue melihat Proses-proses gol tersebut Proses gol yang Ya memang keeper sulit Bola-bola sulit gitu ya Terutama ketika menghadapi Arsenal Ada gol yang deflected Ada Odegaard yang Shooting secara bebas Ada Gabriel Jesus Yang pertahanan Manchester United juga Sudah terbuka lebar gitu loh Tapi gue juga melihat bagaimana Ada kepercayaan diri Dari lini belakang Manchester United Ketika keeper ini Ikut Dalam build up serangan Ketika menghadapi Arsenal Long bola yang gak bagus Siapa namanya Andre Onana Tapi umpan-umpan pendeknya Menurut gue cukup bagus Dan bukan hanya kualitas Tapi ada kepercayaan Dari lini belakang Yang gue lihat secara lebih Ada di atas lapangan Ini Lebih bagus dibandingkan dengan Menurut gue ya Secara dengan amatiran Ketika David De Gea Masih berada di Manchester United Dimana oke Secara Stop Ball Menyelamatkan Dan segala macem Bola ya Erich Donny Van de Beek Sorry David De Gea Sorry gak berlibat David De Gea ini bagus Tapi distribusi bola Bahkan umpan-umpan pendek saja Gue melihat ada Ketidakyakinan disana Baik dari sang pemain itu sendiri Maupun juga dari lini belakang Secara unit Secara unit ya Tapi Gue ngelihat betul Bagaimana Ketika menghadapi Tottenham Hotspur Ketika menghadapi Arsenal sekalipun ya Ada kepercayaan Disana Sekalipun Ya Kalau Daly Kebobolan Menghadapi Tottenham Forest Kebobolan 2 By the way Lalu menghadapi Tottenham Hotspur Kebobolan juga kan 2 berarti sudah 4 Menghadapi Arsenal berarti 7 7 goal Di berapa Di 4 pertandingan terakhir ya Menurut gue Hampir 2 Berarti rata-rata Per pertandingan ya Kalau dilihat dari statistik Seperti itu memang Banyak Tapi Kalau di breakdown lagi Kenapa goal itu terjadi Gue melihat ya memang Bagaimana Lini belakang dari Manchester United Ini masih belum solid Secara kualitas Bagus Tapi secara Konsentrasi Fokus Ini masih sering Apa ya Ada gap gitu Ada momentum Dimana Ya mereka kehilangan Dan Sepersekian detik Tidak konsentrasi Tidak fokus Di Level Sepak bola yang tinggi Di kompetisi yang tinggi Ini Akibatnya fatal Dan ini yang terlihat Ketika Manchester United Menghadapi Tottenham Hotspur Ketika menghadapi Arsenal Bahkan 2 goal tercipta Di injury time Ketika menghadapi Nottingham Forest 2 goal Di 4 menit awal Menurut gue Ya ini yang harus diperbaiki Bukan hanya Menyoroti Individu pemain Apalagi langsung ke Andre Onana Karena menurut gue Sejauh ini ya Dari apa yang Tidak dimiliki oleh Manchester United Musim lalu Berupa distribusi bola Baik itu bola Secara panjang Maupun juga secara pendek Ya ada perbaikan Setidaknya Dari rasa percaya diri Pemain-pemain lain Dan juga dari Sang penjaga gawang Itu sendiri Yang menurut gue Ya Ini merupakan modal yang bagus Gitu loh Tinggal sekarang Tinggal di asah Tinggal dikembangkan lagi Tinggal diperbaiki Fokus Konsentrasi Baik itu Lini belakang secara unit Termasuk juga Keepernya Kurang lebih Demikian ya Ngobrol ringan Terkait dengan situasi Andre Onana Yang akan ke Afkon Altae Bayindir Gue harapkan juga Segera bisa Mengejar ketertinggalan Sehingga dia bisa siap Ketika Andre Onana Nanti absen Lalu juga Masa depan dari Donny van de Beek Dan Eric Bayi Yang nampaknya juga akan Selesai di Manchester United Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh